Kenapa Bapak Ganjar duluan ini paling atas ya? Karena satu faktor penting Apa itu? Senyumnya Jok ini cairan Iya dong That's People by the Cover Lu gak tau pake kawir Nah gua kurang tau sih Jujur Masa Halo selamat datang di DEM Keren banget nih Wah seru banget nih Kita mau mulai sesuatu hal yang baru ya Cantik sekali Terima kasih Bapak Fetlin Gimana nih? DEM ini apa sih nih? DEM dari tadi Apakah kita berbahasa kasar? Enggak dong Dan ini kan bukan konotasinya yang kesono-sono Enggak kok DEM ini tuh semacam Dengerin anak muda nih Enak gak? Dengerin anak muda nih Pantap Iya gak? Iya Kenapa nih anak muda harus didengerin sih? Ya harus dong Karena Biasanya kan kita tuh Manut-manut aja Iya sih berasa ya Suara anak muda tuh kayak sayup-sayup gitu Iya gak sih? Harus dengerin aja gitu ya Enggak boleh ngomong Betul Kan kita juga anak muda juga punya pendapat Punya Padahal opini kita sebenernya lebih seru Oh iya dong Lebih beragam Walaupun kita tidak mengerti Opini dalam apa sih nih? Ya berbagai hal lah Kita bisa bicara tentang isu-isu nasional, sosial, politik dan segala Tingkungan di sekitar yang ada deh Berat ya? Karena anak muda udah banyak banget dilibatin Oh bener sih? Iya dong Eh ngomong kita belum kenalan nih kayaknya nih Oh iya Ibu cantik sekali hari ini Oke Terima kasih Aduh kamu mau disajak kamu Verlin Ya Kita ada di Ya perkenalkan saya Sinti ya Dan gue Verlin Kita ada di DEEEW Terus kita seru Gak ada bosen-bosen kita ngomong di DEEEW Yes betul banget Karena dengerin anak muda ini wadah yang paling bisa Pas Pas banget buat kita Pas banget Seru Akhirnya ya Pasnya dengan belakangan ini Gue lagi denger beberapa ada berita Terkait survei 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 apa nih? Ini ada survei dari Bank Kompas Memang ya beberapa minggu lalu sih Udah Tapi kayaknya gak bosen untuk dibahas ya Masih bisa kita obrolin disini Karena di survei ini Yes Untuk suara Gen Z juga Oh iya Didenger juga nih Betul banget Ya lebih lengkapnya Nanti gak obrol-obrol Tapi sebelumnya biasanya kita harusnya bertiga Soalnya nih kursinya kosong Iya nih Gak mungkin dong gak ditempatin Harusnya kita ditemenin satu rekan kita lagi Iya dari tadi kita udah tungguin Kita udah beruji Masuk-masuk ya orang Harus dipanggil Oh manja sekali Iya panggil CUP CUP Tolong langsung kali CUP Ah iya dia Kenapa nih Ada sesuatu yang Dengan senyumnya Wah bajunya udah Sensus penduduk Pas banget Kok bisa pas ya Ada yang kedua tadi ngomonginnya soal survei Tapi ini disetting gak Engga dong Engga dong ya Bekas gua kemarin Kebetulan abis motoran jadi pake ini Oh rompi Gua kira abis kerja di sensus penduduk Cocok banget sih Kebetulan karena udah santai jadi gua lepas Oh iya Agak gerah ya Gapapa Kayak lebih ngepas gitu loh Janganlah Oke Kan udah gak kerja Oh iya 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 Agak kode ya untuk dipanggil lagi Iya lah sebenernya Lu bukannya sehari-harinya lu juga Berkegiatan Wah Itu pasti Karena gua sendiri gak bisa tuh Yang bener-bener Sehari itu Tanpa kegiatan Kayak tidur dari pagi sampe malem Oh pengacara Iya pengangguran banyak acara Itu dia Selain pengacara juga gua pedagang Lint Apa yang dijual? Pedagang Hah? Apa tuh? Pengangguran dalam gang Dalam gang Baru lintang Baru lintang Baru lintang Karena gua Ada kosan yang di dalem gang Jadi gua kedagang Bukan pengacara aja Itu levelnya di atas pengacara ya? Iya betul Karena lebih banyak Nah Kebetulan tadi gua denger-denger Lu mau ngebahas Soal survei Litbang Kompas nih Sinyalnya kan Dengar tadi gua di jalanan juga Di jalanan Jauh ya di jalanan Sinyalnya kenceng juga Karena kan kalo gak salah Di survei Litbang Kompas ini Ada Pak Genjar Panowo Terus ada Pak Prabowo Sama Pak Anies Baswedan Sama Pak Siapa tadi nih? Gua lupa Pak Ridwan Kamil Oh oke Nah nomor 1 itu Pak Ganjar Pranowo sendiri nih Disusul sama Pak Prabowo Di nomor 2 Di nomor 3 Ada Pak Anies Baswedan Sama Pak Ridwan Kamil Nah Namanya gak asing ya? Karena toko-toko besar cuy Oh betul banget Bertabung bintang Nah Kalo menurut lu lupa ada nih Kenapa nih Pak Ganjar Di Gen Z ini Naik Surveinya Daripada survei umum Kita ngomongin masing-masing pendapat dari kita aja ya Oh yes betul Soal toko-toko yang ada di survei Litbang Kompas ini Sesuai dengan acara kita ya Cool Udah nih Masuk dong Masuk Dari lu sendiri deh Tapi gue gak di Gak ikut kayaknya Karena ini cuma 1202 responden Oh Kok gue gak masuk? Jadi secara-cara aja Lu enak Iya Ibu Gue di Jakarta Gue di Jakarta wak Kebetulan gue juga gak Jadi gue gak terpilih Oh Tapi kalo lu yang sensus? Iya Gue yang sensus Oke luar biasa Tapi boong itu juga Iya gak apa-apa Jadi gimana tadi maksudnya Nah Yang pertama itu Kan si Pak Ganjar Pano ini Paling gede nih disini Oh berdasarkan sensus ya Iya naik nih Daripada di survei umum kan Oh Oke Menurut-menurut pada penyebabnya Ini apa nih Apalagi kan Kita di apa Gen Z ini kan Di tahun depan Tahun politik Oh iya betul Suara kita Bener-bener paling banyak nih Mendominasi Benar-benar masalah ya Ya tahun politik seru banget Apalagi lu kalo ke kantor tuh Pernah lewat Salah satu gedung tuh ada 300 Berapa hari gitu Oh Menuju apa gak gak dijelasin Tapi Pokoknya itu mencolok lah Itu gede banget Itu gedung KPU Oh gitu Gatau cuma lewat 300 something Menuju pemilu Kan 2004 udah mau pemilu Oh iya 300 something hari itu lah ya Iya betul Oke oke Mungkin Ladies first sekali cocok kali Gimana nih menurut lu Pendapat lu tadi Aku sukanya didahulukan Oh iya dong Apasah gua bener dulu lah Boleh Kalo menurut gua sih Kenapa Bapak Ganjar duluan ini Paling atas ya Karena satu faktor penting Apa itu Senyumnya Jok Gini Iya dong That's people by the cover nih Selalu liat PC Sekarang Sekarang kalo nyanya lu memilih sesuatu hal Yes Disenyumin Seneng gak? Iya Seneng sih Daripada lu cuma Oh iya iya Gitu kan Kalo cemberut gimana gitu Gue pilih lu nih Karena lu senyumnya Enak Dilihat Ramah gitu kan Membangun wah Membangun ingin dipilih gitu Boleh Masuk 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 Kalo Oke itu tadi menurut lu sih Menurut lu Kenapa bisa ada di urutan pertama ya Pak Ganjar ini Gen Z Juga milenial Beberapa anak muda ini Sekarang ini kan lagi di dominasi sama budaya-budaya K-pop gitu Oh Bapak Ganjar suka K-pop Bukan kesana sebenernya Tapi lebih Kirain ya Belum Belum selesai Menganjar ini kan Rambutnya putih Terus Sangat intrik Iya Sedangkan Artis-artis Idol-idol K-pop itu kan warnanya Rambutnya kan putih Gak nyama kayak jongkok gak? Eh bukan Jumkok 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 Oh iya Jumkok Duh maaf ya jadi belibet Nah Belirang Arnaba Pak Ganjar Bukan Tapi mungkin Pak Ganjar gak suka sama K-pop Bisa jadi sih Makanya Gen Z Kelara anak milenial Lebih kesitu Bener kayak artis K-pop Senyumnya ramo Wey wey Pilih Gitu kali ya Kalo menurut gua Pak Ganjar sendiri juga sosok yang Karismatik sih Oh motor Bukan Bukan Oh bukan Itu Supra Oh supratik Ya udah pak Jangan bobok motor pak Motor saya rusak kebetulan Oh udah ya Masuk lagi korenya Disini ngonggok soalnya Tuh Oke karismatik Gitu lah Nah buat Kalo Pak Prabowo sendiri Ini kan juga termasuk tinggi nih Di kalangan Gen Z Di nomer 2 Ya kan Mari nih mau ngomong Kalo menurut lu sendiri gimana nih Waduh Pak Prabowo ini kalo gua perhatiin Kenapa bisa ada di urutan kedua Sosok yang pantang menyerah juga ya pastinya Contohnya Karena Beliau kan sudah 3 kali Mengikuti kontestasi Dan Dua Baru dua Ya bukan Jadi begini gua jelasin dulu dong Sama ini 3 Bukan nyumpahin Bukan nyumpahin Bukan nyumpahin Tapi yang pertama kan Dulu Pak Prabowo ikut bersama Ibu Mega Ternyata gagal 2014 Kedua 2016 Ketiga Ya kita harapkan koren-koren yang ke berikutnya Berikutnya emang bakal nyapres lagi maksud lu Sepertinya kan nyapres lagi kalo misalkan berdasarkan sooke Oh ya benar sih Itu cukup mungkin Jadi dia ketiga kali Ketiga kali menurut lu gimana nih Ketiga kali di depan kali Lihat hasilnya dulu aja sih Oh iya Tapi masuk urutan kedua tadi ya Iya Iya Mungkin karena disukai tuh karena Dia pantang menyerah Pantang menyerah dong Seperti anak genzet pada umumnya yang pantang menyerah Nah ucup nih paling jago nih Mengejar cinta Kalo itu sih sih ya tidak ya Itu menjadi motivasi ya Ucup keberapa Kalo gua engga gua Kalo soal gitu-gituan gua Tau kapan harus berhenti Oh Berat sekali Berat sekali Berarti lu bukan pendukungnya Nah dia kan Karena kan masih banyak Calon nih Gua harus ngeliat dulu semuanya Gua ga cocok sama lu Kalo ini kan baru berdasarkan survei Iya 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 Tapi pak provoser dirinya juga sosok yang tegas sama di sini Apalagi beliau juga mantan KNI kan Apalagi sekarang menjabat sebagai Menteri Pertahanan Iya betul Maka dia bertahan ya kan Mau menang mau kalah Bertahan aja dulu Maju terus Pas Masuk Betul Oke Gitu ga sih Betul Buat selanjutnya tuh ada Pak Anies Baswedan Buat berapa Mantan gubernur DKI Jakarta Mantan gubernur aku Mantan gubernur DKI Jakarta Mantan gubernur aku Kebetulan saat beliau menjabat Saya di Jakarta Oh iya keluarga DKI Oh udah iya Antemukasi ya Iya Antemukasi Planet Gak diajak Gak diajak Gak usah diajak ngobrol Tapi ntar abis itu dibahas nih Oke Pak Anies itu gimana Pak Anies itu gimana Pak Anies dulu lah Ini kayaknya ibu paling hafal nih Bapak Anies ini Ya karena saya kan sebagai Mantan warganya ya Mantan warga Atau mungkin yang Itu urutan berapa ya? Tiga Oh tiga Dengan hasil terbaik Tiga belas orang satu Kalo yang paling membekas untuk Bapak Anies sendiri di saya itu Di Ya Gak usah ketawa bapak Apa Ayong Kami aja sih Beliau sangat baik Oh baik pastinya Pasti baik Seperti contohnya Yang paling mengingat di gua sih Kayaknya yang pas Beliau Tidak mendukung tetangga Oh oke Tapi saat terpilih Aduh jangan dielain Ini analogi nih ya Saat terpilih Program tetangga dilanjutkan Oh ngerti Ngerti gue Maksudnya kesih Kayak Wow Gitu kayak Hmm oke Memorable sekali Sebagai warga Jakarta Yang merasakan dampaknya Oh Baik Gimana cu Kalo lu cu Kalo gua sendiri kan Cynthia kan memorablenya soal itu kan Kalo gua sendiri Karena ini berkaitan sama Tempat tinggal gua nih Dekat nih Stadium Oh stadion Jakarta Inter Oh JGS Akhirnya di rezim Di masa pemerintahan Ya Pak Anies kan jalan kan Setelah sekian lama kan Oh iya Akhirnya kan Jakarta Utara punya stadium Oh iya Oh iya Bisa dibanggakan Bisa sih ya Kalo Bisa sekali Kalo gua melihat Pak Anies juga punya Salah satu prestasi yang bisa ini kita Kita banggakan juga Banyak sekali ya beliau ya Salah satunya adalah ketika Jakarta dilanda banjir Aaaaaaah 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 Udah lupa Sama Anak-anak yang Sempet sulit mencari tempat wisata Dikasih merduan Dikasih wahana Ada wahana air Aaaaah Banyak lagi tuh di tiktok Mereka bisa berenang Iya banyak di tiktok Itu prestasi yang menurut gua oke oke aja sih Di tiktok itu sampe ada kayak jalurnya Kira ga sih waktu itu Itu kalo ga salah tuh jadi Salah satu wahana rivalnya Ancol kalo ga salah Ancol sampe ga laku Gara-gara ada wahana Pak Anies itu Aaaaah Ada juga Bapak Anies itu memperhatikan warga Jakarta Oh oke Contohnya gua kayak agak pusing kan Kalo pulang kerja atau berangkat kerja Itu kita melihat jalanan yang warna warni Oh Warna warni Itu terima kasih Bapak Warna warni kalo dilihat itu pake kamera baru bagus Iya Dari atas Iya kan Itu salah satu memperhatikan kesehatan mata kita loh Oh mental juga lah Daripada kita ngeliatnya warnanya sama Enggaan Tapi kasian yang buta warna gimana Ah kan garis kali Iya Makanya pas itu digadah lagi Macam aja Ya kan monochrome tuh Ah iya bener sih Jadi kan putih ga dong Ya kan lagunya tulus Oke lah Oke lah Oke lah Makanya masih tiga kali ya Masih Itu sekarang memorable juga sih Membuat selanjutnya kan ada Pak Ridwan Kamil Waduh Kayaknya tokohnya nih Tidak Masih ada empat Gua mereng-mereng-ereng-ereng-ereng-ereng-ereng-ereng-ereng-ereng-ereng-ereng-ereng-ereng-ereng-ereng-ereng Cukup, cukup, cukup. Ada Pak Ridwan Kamil di nomor 48. Nah ini waktunya lu yang omong. Nih Pak Ridwan Kamil. Lu sendiri kan ini gubernur lu di Bekasi. Jawa Barat. Gimana menurut lu? Tapi dia ada di urutan ke berapa kira-kira ya? Agak, oh iya. Wajar. Kenapa? Karena gue liat Pak Ridwan Kamil. Kan gue ngikutin ya di Instagramnya dia. Beliau suka kalo itu sama keluarganya sama istrinya tuh bikin kontes. Harmonis ya. Oh harmonis? Tidak cocok untuk anak broken home. Itu dia. Berat sekali. Emang broken home? Enggak. Enggak dong. Habisnya bawa broken home. Jadi Pak RK itu dia bikin konten di Jalan Braga. Di Bandung ya Pak. Memang suasananya kayak korea-korea gitu deh. Jadi menarik. Wah gila outfitnya keren-keren. Nggak ngapain lidah yang keren-keren ya kan gini. Enggak dong. Itu yang satu lagi. Nah, sayangnya kenapa dia ada di urutan 4 menurut gue karena Pak RK nggak pernah nyoba jalan kaki di jalan Cilengsi, Citerep, yang banyak lubangnya. Kan itu bisa jadi.. Itu di Bekasi? Iya. Di daerah Bekasi yang lain. Di daerah Jawa Barat yang lain. Kan itu lebih luas. Iya. Mungkin pas jalan disitu ada lubang genjek kuat. Wah aku ingin memperbaikinya gitu kan. Tapi lubang itu bisa dikasih cupang. Siapa tau buat budidaya cupang. Mati dong kelindes. Jadi cocok. Jadi maksudnya kalau Pak RK bisa nyoba spot-spot yang lain kan mungkin suaranya bisa naik. Oh iya benar sih. Nah gitu. Kalau gue gitu. Kalau dari lu sendiri? Sebenernya? Oh iya dia luar DKI. Luar DKI gua tidak tau lu tau tapi. Tapi lu nggak pernah ngeliat nih. Tapi pernah sih nongol Pak Ridwan Kamila ini kayaknya suka ngebikin banjolan-banjolan soal di fitnya kadang. Oh iya? Kemarin tuh sempet tuh gue liat dia nge-share video. Oh DG. Iya. Tepok nyamuk pake duit segeplok. Tapi bukan dia kayaknya. Ya mohon maaf ya. Tapi dia merupos itu lucu sih menurut gua. Mohon maaf ya. Suka ngomongin jomblo juga dia kayaknya tuh. Kalau bikin tren itu ya boyang. Iya. Mungkin kayak wah kita melihatnya sambil miris. Iya. Jadi mau. Jadi ingin mencoba tapi. Tapi trennya tidak bisa kita ikuti. Tapi pake cerebuan. Gopay aduh. Aduh. Sakit. Nggak, nggak lucu banget sih. Gitu sih kalau menurut gua ditanyangkan. Nggak, gua sih kurang tau. Kurang keliatan sih kalau menurut gua. Ah parah. Ah ini jadi salah satu ini juga. Kenapa ya? Kok bisa? Nah. Buat itu nanti kita omongin di belakang. Oh oke. Boleh. Seru juga. Selain empat ini nih kayaknya ada sosok yang cocok menurut gua buat. Masuk survei juga harusnya ya. Oh oke. Apa itu? Pak Erick Thohir. Nah kalau menurut lu sendiri nih Pak Erick Thohir gimana nih? Kalau misalnya mereka, eh dia ikut survei. Ini angkanya dia gimana? Lu bakal milih dia atau gimana? Oh oke. Pak Erick Thohir mesti di BUMN ya kan? Mesti di BUMN ya kan? Beliau juga pernah berhasil di event internasional ASEAN Games kan waktu itu. Gitu. Iya. Dan saat ini kan beliau juga baru terpilih jadi ketua umum SSI juga. Betul ya. Menurut gua upaya-upaya beliau sih sudah bagus ya untuk meraih suara anak muda gen Z atau millennial lewat menyelenggarakan event-event tersebut. Ya boleh-boleh aja sih beliau untuk jadi salah satu tokoh yang masuk di Capres. Beneran gua ya oke sih. Karena kan dia sekarang kan sebagai menurut BUMN ketua PSSI juga. Iya betul. Kayaknya udah main cocok juga sih kan. Cocok sih cocok. Kalau menurut gua ya. Apalagi kemarin juga gua sempet liat tuh di ininya dia soal Liga 2 katanya bakal dimulai tuh di akhir-akhir tahun ini kayaknya. Kemarin kan sempet berhenti karena kasus kan. Karena kasus. Karena ada tragedi lah. Oh iya betul. Betul. Semoga bisa cepat dilaksanakan. Ada perubahan lah perubahan ya. Di PSSI. Banyak tau ya. Kalau gua lah. Mampun gua lah matanya. Lu gak tau Pak. Nah gua kurang tau sih. Semua. Maksudnya kayaknya pernah sekilas lawan. Tapi gak tau apa gitu. Dia cuma sekedar oh dia gitu. Ada sepanduk. Kayak gitu doang sih. Kemarin juga pas. Lumpang ke Balakar. Oh iya deh. Gue gak liat. Iya. Ke posko ini. Kan itu deket mantan rumah lu. Mantan. Rumah lu kan dulu disana dong. Iya. Sekarang udah engga. Iya. Gap pindah. Gak liat. Gak liat. Gak liat. Gak liat. Gak liat sih. Kalau gua jadi bingung mau ngomentari apa. Gak tau. Jarang liat. Itu jadi satu-satu problema tuh cu. Menurut lu gimana tuh cu. Tapi. Tapi. Hasil kerjanya ada. Ya ada dong. Itu dia kok. Itu dia posting di feed instagramnya dia. Kalau gua kan gak main tiktok kan. Eh gua main. Tapi gak ada yang lewati gua. Nah. Kalau kayak begitu. Itu berarti. Ada yang masalah sama. Algoritmanya nih. Kalau menurut gua ya. Iya sih. Ya kan. Nah kenapa. Kenapa algoritmanya sendiri gak masuk nih. Sosial medianya gak masuk ke. Beranda lu. Atau explore lu. Ya kan. Padahal mereka. Upload. Ya kan. Kenapa nih. Apa yang jadi permasalahan. Apakah kontennya kurang ini. Kurang itu. Kalau menurut lu sendiri kayak gimana deh. Kalau menurut gua. Karena tim kreatifnya. Gak ada gua sih. Agung kreatif. Oke. Gila. Gila. Siapa tau. Siapa tau. Siapa tau. Siapa tau. Bisa. Menaikan. Kan gua mengerti sekali anak muda. Tapi kebetulan juga. Saya sedang mencari. Nanti pak promosor parah. Nanti pak. Ini bercanda doang pak. Iya. Tapi menurut gua. Maksudnya. Padahal gua tipe yang selalu. Scroll instagram. Atau tiktok. Atau segala macem lainnya. Tapi gak lewat gitu di gua. Mungkin menurut gua. Karena. Anak muda sekarang itu. Lebih. Dicari yang menarik kali ya. Daripada yang informatif. Mungkin kalau misalnya. Kayak ada berita. Kayak pelumpang kebakaran. Ada korban segini banyak. Ada yang cekam. Itu baru. Menarik nih. Ada pembicaraan. Yang dibahas rame-rame. Seru. Itu saat dia muncul. Mungkin keliatan. Cuma kalau misalnya. Untuk yang kayak. Sekedar kerja kayak gitu. Gak keliatan. Karena informatif. Kurang menarik sih. Ada masalah terkait ini ya. Penyebaran. Tapi menurut gua. Beliau-beliau kerja kok. Ada kejadian. Baru tampil. Aduh apa nih. Aku gak tau. Aku tidak mengobat. Ya maksudnya. Tampil untuk menangani masalah itu loh. Maksudnya. Emang harus seperti itu. Ya memang harus begitu. Tapi kan. Upaya pencegahan itu lebih better sih ya. Betul. Lebih better, mantap. Lebih baik daripada. Mengobati gitu. Merobat masalah. Ada BPJS sekarang. Iya bener cocok. Tapi menurut gua sih. Sebenarnya dibilang flexing itu. Flexing itu penting ya. Maksudnya kayak. Flexing bukan yang. Wah mobil mudanya. Wah ini murah sekali gitu. Wah tidak. Bukan. Atau mungkin yang sekepuk nyamuk. Maksudnya. Mungkin lebih memberitakan. Karena kan. Untuk anak muda jaman sekarang tuh. Ya lo kalau jalan di suatu tempat. Ya udah lewat aja. Nengok. Enggak nengok kanan kiri. Misalnya kayak Jis itu. Kita tau. Siapa? Bapak. Bapak Anies. Ya kayak Bapak Anies itu buat. Ini ada dengan pribadi. Dengan Pak Anies itu gimana sih? Lanjut ya Pak. Oh lanjut. Nanti saya di DM di Serang Orang. Revot. Oh iya. Iya kan. Sementara social media-nya mereka ini. Sudah ditunjukin pastinya. Cuma yang jadi bermasalah kenapa? Dari sekian banyaknya postingan mereka di Instagram atau social media lainnya ya. Ya. Kenapa nggak nyampe ke kita? Apa permasalahannya? Ya. Itu yang gue tau sebenarnya. Apakah algoritma. Apakah kita sendiri nih sebagai anak muda yang kurang nyari informasi terkait mereka-mereka ini. Atau mungkin sebenernya bisa diakalin dari pembuatan konten-konten mereka yang ngikutin ke generasi kita Oh itu yang harus dipikirin dari tim kreatifnya sih menurut gua ya Iya bener, maksudnya balik lagi ya, kita tuh nggak cari informasi sih sebenernya Kita cari yang menarik misalnya nih contoh kayak yang tadi geplok nyamuk pake tuh Apa ini yang upload nih, buktinya banyak nih, baru kita cari profilnya, baru kita cek oh dia mati Itu memantik buat kita nyari lebih tahu kan Iya kadang-kadang seperti itu yang keluar gitu malah daripada Karena emang anak muda memang gaya-gaya genset, gaya-gaya milenial ini emang saat ini kan lebih suka yang menarik sih ya Iya kan Informatif menyusul lah ya Iya informatif, informatif itu penting Itu penting, tapi lebih dapet dari keseorang Dibalut dengan menarik kali ya Dan ya mungkin yang paling terakhir adalah karena nggak ada kita bertiga gitu ya Iya Coba tahu kalau ada kita bertiga kan jadi lebih baik lagi gitu Mungkin lebih hmm Udah lagi ya Udah cukup Udah cukup Udah Mantap Oke oke menarik sih buat omor kita hari ini Mungkin itu yang harus dipikirin sih ke depannya Buat tokoh-tokoh yang iyalah Iya bener Karena gue yakin kayak di beberapa temen gue pun juga ada yang gak terlalu kenal sama beberapa tokoh Yes betul betul Apalagi kayak gue yakin sering banget deh dari apa namanya Kayak capres-capres kita gak tahu nih ini aneh eh dia siapa kok tiba-tiba ada Yes betul Ya Apalagi bener juga sih cara Cynthia yang pertama itu bisa dipake ya Bisa ngeliat Oh senyum ya Bagus nih bagusnya Iya 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 Mungkin bisa jadi salah satu kontrol Ya dilihat dari performen dulu kan Apalagi kita sebagai Genzet atau Millenial ini sudah mendapatkan suara kan Yes betul Sama kan suara kita Untuk pemilu Iya Apalagi kalo pemilu ini diminati juga sama Genzet Yes betul betul Karena kalo abis pemilu udah banyak promo Oh oh iya Banyak Gimana tuh? Tunjukin saja kelingkingnya Oh iya bener 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 Gue udah cerita gue udah cerita Jadi tahun 2019 kan gue ikut kekilo ya kan Terus kebetulan gue belum pernah nih masuk klub malam nih Suatu klub malam ya kan di darah-dahan masuk kekala Free entry Tinggal tunjukin saya akhirnya bos Iya itu hanya Tapi itu juga gue pernah sih Nunjukin ke warnet tempat gue main gratis Warnet dong Habis itu disamperin emak gue tapi Lama ya Udah nyoblos atau disamperin emak ya Iya Bukannya nyari kerja Walau main warnet Ini sambil nyari job street mah Oh iya Asal aja bapak Gak tau aja padahal maaf gue Oke oke Menarik sih ya Nah mungkin itu aja kali ya menurut gue Gue abis diskusi kayak obrolan kita sampai malam ini lah Tariin Iya betul banget Berbobot banget ya Iya Mungkin kalo misalnya yang lain ada Ah iya cocok Kalo teman-teman mungkin ada yang mau ditanya Atau ada isu-isu yang lebih menarik gitu Lebih bisa di komen nih Supaya bisa kita bahas bareng-bareng nih Betul Iya Kita siap dibuli dengan kami Siapa tau ada yang mau mau numpang Iya Numbang pertanyaan ke kita boleh dong ditulis di komen ya Siapa tau mau ada obrolan-obrolan Tonggrongan mengenai politik Asik Sebenernya pengen kalian sampai Ya mungkin bisa nih kita wakili deh Kita wakilkan gitu lah Tapi kita bukan DPR Wow Oke terima kasih teman-teman Sampai ketemu lagi di Dan Bye Bye